Intro Shalom dan salam sejahtera kepada para pemirsa dimanapun Anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sahabat 10 menit Yang pada pelajaran ke 9 ini Mengambil judul Persembahan Syukur Dan dari lokasi gereja Advent Penhil saya akan bacakan ayat hafalannya Yang merupakan ayat hafalan favorit dari banyak orang Tertulis dalam Johannes pasal 3 ayat yang ke-16 Dikatakan demikian Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga dia mengoroniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Kasih Allah begitu besar Kasih Allah begitu luar biasa Pertanyaan sekarang adalah Bagaimana dengan kasih kita? Ketika ada orang yang mempertanyakan bagaimana besarnya kasih Allah Maka satu ayat dalam Lukas 11 ayat 13 Paragraf pertama bagian B Pelajaran sekolah sahabat mengatakan demikian Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi Pemberian yang baik kepada anak-anakmu Apalagi bapamu yang di sorga Ia akan memberikan roh suci kepada mereka Yang meminta kepadanya Saudara-saudaraku Allah memberi dan memberi Allah memberkati dan memberkati Allah melindungi dan melindungi Itu merupakan karakter Allah yang sejati Karakter Allah yang sebenarnya Dan kata memberi mencerminkan bagaimana Dia mengasihi seluruh isi dunia ini Bahkan saudara etafalan mengatakan apa? Putra tunggalnya Anak tunggalnya Dimana kata anak Terminologi anak digunakan Hanya kepada manusia Untuk menggambarkan Bagaimana besarnya kasih Allah Kepada manusia Sehingga dia korbankan putranya sendiri Lalu saudara Apa yang harus dilakukan? Pekan ini kita akan lihat Bagaimana memberikan persembahan Yang baik Karena pekan lalu kita membahas Mengenai persepuluhan Hari minggu dibuka dengan Satu-satu statement yang sangat luar biasa Dimana ini sangat benar Dengan judul Dimana hartamu berada Dimana hartamu berada Maka disitu hatimu apa? Berada Kenapa sampai Matius Yang adalah seorang pemungkut cukai Menulis ini saudara? Karena apa? Karena ketika kita Mengarah kepada harta Maka boleh jadi Manusia Akan lupa segalanya Hanya untuk memikirkan harta Bahkan dikatakan Lupa akan sorga Namun Pelajaran ini mengatakan Pada paragraf kedua Hari minggu dikatakan Lihatlah harta Anda Bahkan jika Anda memiliki Hanya sedikit Cepat atau lambat Kebanyakan dari harta itu Akan dibuang Pengecualian mungkin Barang pusaka Tetapi penata lain yang bijaksana Itu harus peduli Dengan menempatkan Harta di sorga Untuk pengamanan Di sana Tidak seperti di sini Anda tidak perlu khawatir Tentang presesi Pencuri Atau bahkan Penampok Dikatakan apa saudara? Simpanlah harta kita di mana? Di sorga Melalui apa? Melalui percaya kepada Allah Melalui Mengasih Allah Dan mengekspresikannya Dengan apa? Memberikan persembahan Sekarang pertanyaannya Kenapa saya harus Memberikan persembahan? Hari Senin dikatakan Karena Penata lain Telah Allah praktekkan Melalui kasih karunianya Kepada kita manusia Dibuka dengan Kasih karunianya Alah kebaikan Yang tidak semestinya Diberikan Artinya Kasih karunianya Yang Allah berikan kepada kita Seharusnya Tidak layak kita dapatkan Namun karena Penata lain Alah telah contohkan Dengan memberikan Kasih karunianya Sehingga Saya katakan tadi Dia korbankan Putra tunggalnya Sehingga Saya yang tidak layak Saudara Menjadi layak Bahkan dikatakan Pada berangkat kedua Hari Senin dikatakan Dari semua Yang Allah berikan Kepada kita Kasih karunianya Yang diberikan kepada kita Namun Kristus Adalah pemberian Yang paling berharga Dari semua Tanpa kasih karunianya Kita akan Tanpa pengharapan Dampak sedih dosa Pada kemanusiaan Terlalu besar Bagi manusia Yang pernah melepaskan Diri darinya Bahkan dikatakan apa Bahkan penurutan Kepada hukum Allah Tidak dapat membawa Kepada kita Kehidupan Dengan kata lain Kasih karunianya Yang melayakan kita Hadir nanti Di sorga Bahkan dikatakan Penurutan tidak layak Saudara Karena penurutan Tanpa kasih sia-sia Namun karena kita Mengasihi Yesus Mengasihi Allah Maha kita Menurut perintahnya Itulah yang terutama Dan pertama Bahkan Petrus Berkata Sebagaimana Kita dalam menerima Pemberian kasih karunia Allah Maha kita Saya saudara Harus jadi penatalayan Penatalayan yang baik Dan kasih karunia Allah Akan menjadi milik siapa Milik kita Bagaimana caranya Pekan lalu Persepuluhan Sekarang Persembahan Saudara-saudaraku Ketika dikatakan Persembahan Maka Satu kalimat Yang dituliskan Pada penjalan hari Selasa Adalah Berikan Persembahan Yang terbaik Yang pernah Engkau belikan Kepada siapa Allah Kenapa Ketika Maria Merasa bersyukur Karena saudaranya Dibangkitkan dari kubur Maria merasa syukur Ketika terlepas Dari kerasukan setan Maria merasa bersyukur Karena berkat Maka Tanpa malu-malu Dia berikan yang terbaik Yaitu minyak Tarawasuh Kepada siapa Kepada Yesus Dan apa Menuangkannya Di atas kakinya Dan memberikan yang terbaik Buat Yesus Cerita ini Lagi-lagi mengungkapkan Bagaimana Persembahan Yang pernah Manusia berikan Kepada Tuhannya Ketika dia Meyakini bahwa Persembahan tersebut Alamak Ucapan syukurnya Bahkan paragraf Ke Empat hari Selasa Dikatakan Demikian Persembahan terbaik kita Mungkin tidak cukup Di mata kita Tapi persembahan itu Berarti Dan sangat berarti Di mata Allah Memberikan yang terbaik Kepada Allah Menunjukkan bahwa Kita mengutamakan Dia dalam hidup kita Ini yang paling penting Saudara Kita tidak memberi Persembahan Untuk menerima berkat Sebaliknya Kita memberi Apa yang kita miliki Dan rasa syukur Atas apa yang telah Diberikan kepada kita Dalam Kristus Yesus Saya memberikan persembahan Bukan karena apa Ingin menerima berkat Tapi apa Karena ucapan syukur saya Karena Allah Telah memberkati saya Dari dahulu Hingga saat ini Sehingga dalam Memberi ini Dibutuhkan motivasi Atau motif hati Motif hati kita bagaimana Ingat janda miskin Saudara Masih ingat janda miskin Ketika banyak Orang farisi Saduki Ahli Torat Imam-imam berikan persembahan Dengan pongah Dengan pongah Dengan angkuh Bahkan kalau saya gambarkan Saudara Dengan Menjatuhkan agar Didengar bunyinya Maka janda tua ini Janda miskin ini Mengatakan apa Dia maju pelan-pelan Dia masukin persembahan Ke dalam Yang hanya dua peser Yesus katakan apa Sesungguhnya Persembahan janda miskin ini Lebih apa Lebih berharga Daripada semua orang ini Karena apa Saudara Karena motif hatinya Memberi apa Dari segala apa Kekurangannya Dan dengan kasih Sehingga Kita memberikan persembahan Intinya Kasih tersebut Akan bisa diwujudkan Dengan memberikan persembahan Dan pelajaran hari Kamis dan Jumat Dikatakan Banyak sekali Pelajaran yang bisa kita berikan Bahkan paragraf pertama Bagian B dikanyakan Hanya mereka yang memberi Dengan cara ini Dapat mengetahui Untuk diri mereka sendiri Betala yang menyenangkan Untuk memberi Daripada Menerima Bahkan lanjutkan Barangkap kedua Memberi persembahan Yang murah hati Dapat dan seharus Sangat pribadi Tindakan rohani Itulah pekerjaan iman Sebuah ungkap Rasa syukur Atas apa yang telah diberikan Kepada kita Dalam Kristus Yesus Dan kesimpulan Baiknya saudara Bahwa ketika Saya memberikan persembahan Saudara memberikan persembahan Itu merupakan Persembahan Yang saya berikan Buat Tuhan saya Dengan ucapan syukur Dan darilah dalam Hati saya yang paling dalam Sehingga Saya apa Saya boleh tetap bersyukur Setiap hari Dan boleh mengecap Seperti Masmur katakan Betapa Baiknya Tuhan itu Kecaplah Dan lihatlah Sehingga saudaraku Kesimpulan terakhir Roh kemuran hatilah Roh surga Roh memberialah Roh surga Roh Penetelayanlah Roh surga Diajurkan kepada kita semua Marilah kita memberikan Persembahan dengan Suka cita Dan dengan hati yang murih Dan berikan yang terbaik Kepada Allah Apa yang saudara bisa berikan Tuhan berkati kita Kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Tuhan Karena berkatmu Terima kasih Karena kami diajarkan Untuk memberikan persembahan Yang terbaik Yang bisa kami lakukan Untuk Tuhan Berkati hambamu Demikian juga Para sahabat kami Di tempat ini Terpuji nama Tuhan Dan berdoa Amin Terima kasih Tuhan